Aktivitas peti di Kabupaten Sarolangun Kiniko masih terus berlangsung, terutama di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Batin Lapan, Limun, Cerminan Gedang, serta Kecamatan Batang Asai. Aduh, aktivitas peti di Sarolangun Niko sudah mulai diprotes oleh warga, hal itu diakui oleh PLT Bupati Sarolangun Hilalatil Baderi. Menurunkanlah banyak warga yang meminta supaya aktivitas ilegal tersebut secepan diberantas, macam warga di desa Lubuk berdorong kecamatan Limun, karena peti di Lubuk berdorong sudah merusak hutan adat. Menanggapi permintaan warga tersebut, Hilal mengatakan pemerintah daerah dalam waktu dekat tidak secepat yang mengambil tindakan, namun dengan cara persuasi terlebih dulu untuk menghindari adue konflik di masyarakat, mengingat dengat lagi promisi jaminan menghadapi pesta demokrasi. PLT Bupati juga mengatakan pada tahun 2021 mendatang, pemerintah daerah sudah berencana melakukan penertiban terhadap aktivitas peti dengan anggaran sebesar 200 juta. Namun untuk pemerantasan juga diharapkan bantuan serta dukungan dari pemerintah Provinsi Jambi, mengingat tugas Pemprov sebagai pengawasan tambang di Jambi. Untuk konteks 2021-2021 ini sudah menganggarkan untuk kegiatan ini lebih kurang 200 juta, karena memang ini perlu koordinasi dengan pemerintah Provinsi. sebab apa, karena memang secara aturan, secara hukum, itu kan hari ini kewenangan masalah izin-izin segala macam yang berkait dengan minerba dan tambang dan segala macam itu kan kewenangan sekarang pemerintah Provinsi.